Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Irjen Napoleon Bonaparte Kali ini teman-teman Irjen Napoleon membuat kejutan lagi Dengan membuat surat terbuka Ini adalah surat terbuka yang kedua Kalau yang pertama kemarin adalah surat terbuka Terkait penganayaan pemukulan terhadap Muhammad KJ Tersangka kasus penestaan agama Yang beritanya juga cukup menarik untuk disimak teman-teman Karena apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Karena ingin agamanya itu tidak boleh dihina Dia boleh menghina saya tapi tidak boleh menghina Allah Tidak boleh menghina Rasulullah Dan itu dilakukan oleh Muhammad KJ Maka Napoleon Bonaparte melakukan Aksi yang cukup luar biasa Yaitu melakukan pemukulan terhadap Muhammad KJ Sehingga muka Muhammad KJ itu menjadi lebam-lebam Itu kalau kita melihat yang kemarin teman-teman Surat terbuka yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Kali ini teman-teman kita akan melihat surat terbuka Dari Irjen Napoleon Bonaparte Yang katanya saya bukan koruptor Kenapa begitu teman-teman? Karena Irjen Napoleon Bonaparte masuk penjara itu Karena terkait kasus swab Red Notice Red Notice Joko Chandra Nah kali ini Irjen Napoleon buka suara Bicara belak-belakan Yang mengatakan saya bukan koruptor Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Irjen Napoleon buat surat terbuka kedua Aku bukan koruptor Kita baca beritanya teman-teman Terpidana swab dan penghapusan Red Notice Irjen Napoleon Bonaparte Kembali membuat surat terbuka Berjudul saatnya bangkit Dalam surat yang beredar tersebut Napoleon bicara soal kasus swab Red Notice Yang menjeratnya Surat terbuka ini muncul setelah Rekaman suara Napoleon yang terus Mencecar terpidana lainnya Tommy Sumardi beredar Dalam rekaman itu Napoleon Bonaparte mendesak Tommy menyatakan dia belum terima uang swab Terdapat empat poin dalam surat mantan Kadif Hubbinter Polri tersebut Salah satu berisi bantan menjadi seorang koruptor Hari ini aku berteriak Aku bukan koruptor Seperti yang dibilang oleh pengadilan sesat itu Kata Napoleon dalam surat tersebut Katanya ada pengadilan sesat teman-teman Oke kita lihat Apa yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Kuasa hukum Napoleon Ahmad Yani saat dihubungi Jumat 8 Oktober 2021 Membenarkan surat tersebut ditulis Langsung ke lainnya Sebelumnya juga Napoleon Nulis surat soal kasus dengan Muhammad Gece Berikut isi lengkap surat Jenderal Bintang 2 tersebut Saudara saudaraku sebangsa dan setanah air Sebenarnya selama ini saya sudah mengalah Dalam diam karena terbelenggu oleh seragamku Aku tutup mulut dan menerima nasib apapun yang mereka tentukan Pertama Hari ini aku berteriak Aku bukan koruptor Seperti yang dibilang oleh pengadilan sesat itu Dua Hari ini aku tunjukkan kepadamu Bukti nyata itu Yaitu pengakuan orang yang telah diperalat Untuk menzolimiku Demi menutup aib mereka Tiga Namun tirani ini memang tidak mengenal batas Bahkan telah berani melecehkan akidahku Mereka mulut-mulut kotor itu Empat Ini saatnya untuk bangkit Menyatakan yang benar itu benar Dan yang salah itu salah apapun resikonya Semoga kita semua dalam perlindungan Allah SWT Dan menjadi bangsa yang merdeka Dari penjajan company perambut hitam itu Allah Akbar Nah itu teman-teman terkait mengenai surat terbuka yang kedua Yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Ini surat terbuka teman-teman Dan bisa diakses oleh semua orang Namanya terbuka Siapa saja boleh membaca Tetapi inti dari surat terbuka dari Irjen Napoleon Bonaparte Pertama dia merasa terzalimi Jadi merasa terzalimi adalah orang yang Ini dijadikan sasaran bahwa Pelakunya adalah Irjen Napoleon Bonaparte Dia merasa terzalimi itu Berarti ada orang lain yang terlibat dalam Kasus swap red notice itu Jadi saya berpikir bukan hanya Irjen Napoleon yang terlibat dalam kasus ini Karena dalam pengakuan ini kita melihat Ada orang-orang lain yang terlibat dalam kasus itu Sementara Irjen Napoleon ini menutupi orang-orang yang Melakukan kasus Swap red notice itu Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman Di pengadilan nanti Agar supaya Irjen Napoleon itu terbuka Se Selebar-lebarnya Siapa sebenarnya yang terlibat dalam kasus itu Apakah hanya dia sendiri Atau ada orang lain Dan ini sudah Dibuka lebih awal dari Irjen Napoleon Bonaparte Ada orang-orang tertentu yang Ditutup-tutupi oleh Irjen Napoleon Bonaparte karena faktor seragam Karena itu dia bilang Dia akan menerima segala risiko apa yang terjadi Akan mengungkap ini orang-orang yang terlibat dalam kasus Swap red notice Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman di pengadilan nanti Pengakuan apa yang mengejutkan dari Irjen Napoleon Bonaparte Tentu saya berpikir Apa yang disampaikan nanti adalah Menyangkut orang Siapa orang-orang yang akan disebut di pengadilan nanti Jadi ini ada sesuatu yang luar biasa Dari Irjen Napoleon Bonaparte Yang berani mengungkap Orang-orang yang terlibat dalam kasus Swap red notice Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra Sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang Hal itu disampaikan Salah satu kuasa hukum Pinangki Aldres Nabi Tupulu Dalam nota keberatan atau eksepsi Terhadap surat dakuan Dalam persidangan di pengadilan Tindak pidana korupsi Jakarta Pada 23 September Dia meminta diberikan waktu sepekan Untuk menyusun nota eksepsi Permintaan tim kuasa hukum Pinangki Dikabulkan majelis hakim Yang dipimpin IG Eko Purwanto Dengan menunda persidangan hingga 30 September Dengan agenda pembacaan eksepsi Sementara terdakwa Pinangki berada di tahanan Pinangki didakwa menerima suap 500 ribu dolar Dari 1 juta dolar Amerika Serikat Yang dijanjikan Joko Chandra Terdakwa kasus pengalihan hak tagih Atau CSI Bank Bali Sinilai 904 miliar rupiah Yang ditangani kejaksaan agung dan sempat buron Pinangki didakwa juga melakukan tindak pidana pencucian uang Dengan membeli kebutuhan priwadi Seperti membeli mobil dan perawatan kecantikan Selain juga didakwa Terkait permuhatatan jahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!